Pelayanan misi kemanusiaan dan pendidikan, perusahaan Yaga Yingde Group Bantu Paskalis yang tamat SD menganggur 3 tahun tidak bisa masuk SMP karena ekonomi lemah. WBN Lintas Aktual NTT Ikuti terus berbagai sajian aktual, media warisan UBH Nusantara Lintas Aktual Pelayanan misi kemanusiaan dan pendidikan, perusahaan Yaga Yingde Group Bantu Paskalis yang tamat SD menganggur 3 tahun tidak bisa masuk SMP karena ekonomi lemah. Yaga Yingde yang berpusat di Colorado, Amerika Serikat melalui relawannya di Provinsi NTT Indonesia memberikan perhatian nyata untuk anak-anak keluarga ekonomi lemah usia 6-15 tahun. Sejak hadir di Provinsi NTT tahun 2024, Perbulan Juni tahun 2024, Relawan Kemanusiaan Bidang Pendidikan Yaga Yingde Group secara bertahap sudah membantu sejumlah anak usia dini di Labuan Bajo, Ngada dan Nagekeo Flores. Ketua Relawan Yaga Yingde Group Angkatan Pertama di NTT Angelina Moggi bersama sejumlah wartawan dan aktivis terus mengembangkan jejaring gerakan Relawan Kemanusiaan untuk misi pendidikan yang satu ini. Yaga Yingde membantu biaya pendidikan anak-anak usia 6-15 tahun yang mau bersekolah dan berprestasi, namun tidak didukung kesanggupan ekonomi keluarga. Anak-anak yang mendapat kesempatan dalam misi kemanusiaan Yaga Yingde Group dibantu secara gratis untuk pembiayaan pendidikannya mulai usia dini sampai ke bangku perguruan tinggi. Di Kabupaten Ngada Pulau Flores, misi kemanusiaan Yaga Yingde sudah mulai menjama sejumlah anak berlatar belakang ekonomi keluarga kurang mampu. Seperti dalam tayangan ini, Paskalis 15 tahun adalah anak yatim yang ditinggal pergi sang ayah karena telah meninggal dunia. Paskalis tinggal bersama ibunya di sebuah pondok kecil dengan kondisi sangat memperhatinkan. Paskalis hidup di Kampung Kolokoa, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, NTT. Sejak lulus tingkat sekolah dasar, Paskalis harus menerima nasibnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke bangku sekolah menengah pertama karena sah ibu tidak berdaya secara ekonomi. Paskalis pun menganggur sampai akhirnya bertemu dengan para relawan kemanusiaan Yaga Yingde. Paskalis menganggur selama 3 tahun. Pada bulan Juni tahun 2024, Paskalis akhirnya bertemu relawan kemanusiaan Yaga Yingde Group dan diperjuangkan, Paskalis resmi dibantu oleh Yaga Yingde. Ibu kandum Paskalis, Maria Goretti mengaku dirinya sebagai seorang janda, warga ekonomi lemah, tidak mendapat perhatian maupun bantuan sosial. Maria Goretti mengaku pasrah atas keadaan yang menimpanya. Maria Goretti meneteskan air mata sedih sebab misi kemanusiaan Yaga Yingde yang jauh dari Colorado, Amerika Serikat, mau menolong anaknya Paskalis untuk bersekolah lagi. Perwakilan Yaga Yingde Asia, Leila, menyebut misi kemanusiaan bidang pendidikan Yaga Yingde hadir untuk dedikasi kemanusiaan. Yaga Yingde Group digagas dan didirikan oleh sang pendiri Soeharto Redi, orang yang sangat susah dan bahkan melarat pada masa kecilnya di ibu kota Jakarta. Perusahaan Yaga Yingde Group juga memastikan tidak mengikat masa depan semua anak yang dibantu oleh perusahaan Yaga Yingde. Setelah tamat dari perguruan tinggi kelak, mereka bebas menentukan pilihan hidup mereka sebab Yaga Yingde hadir untuk sebuah misi kemanusiaan untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! WBN Lintas Aktual NTT Ikuti terus berbagai sajian aktual, media warisan UBN Lintas Aktual.